Intro Datang di sesi webinar kali ini bersama Our Tiny Hope Hari minggu-minggu gini kita sama-sama akan belajar bareng gitu ya Di komunitas Our Tiny Hope Our Tiny Hope sendiri merupakan komunitas untuk pejuang pasca keguguran gitu ya teman-teman Jadi disini kita akan saling memberikan semuanya Kita akan sama-sama belajar juga bagaimana caranya memperjuangkan Rainbow Baby Dan gimana juga caranya menjaga kesehatan kita Baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik gitu ya Nah hari ini kita juga sudah punya dokter spesial gitu ya Kita akan belajar langsung dari ahlinya Mengenai salah satu usaha yang dapat kita lakukan gitu ya Untuk mendapatkan Rainbow Baby Nah gimana caranya langsung aja kita panggilkan dokter Nindya Apsari MMR beliau saat ini praktik di Elisa Klinik Silahkan dokter Nindya Halo dok apa kabar dok Halo selamat pagi semuanya kabar baik untuk kita semua ya Alhamdulillah Nah dok hari ini kita berkesempatan nih dok untuk sharing gitu ya dok Mengenai persiapan program hamil dengan teknik akupuntur gitu dok Mungkin banyak teman-teman disini juga masih awam nih dok tentang akupuntur itu sendiri itu seperti apa gitu ya dok Terus kaitannya sebenarnya apa sih dengan program hamil terus biasanya biayanya berapa yang dibutuhkan Usaha-usaha effort apa aja yang dibutuhin untuk join di program akupuntur ini Nah mungkin dokter Nindya bisa sharing dok terus juga bisa sharing juga nih dok sekarang lagi sibuk di klinik mana aja gitu Oke perkenalan dulu ya saya dokter Nindya Apsari Saya saat ini fokus di klinik Elisa yang domisi linia ada di Jogja sama Surakarta Mungkin kalau misalnya nanti dari pejuang-pejuang garis 2 pejuang-pejuang Our Tiny Hope yang ada di Jogja sama di Solo bisa mampir ke klinik Elisa ya Untuk bisa akupuntur sama saya untuk bisa berjuang menuju garis 2 Untuk sementara saya hanya praktek di Elisa klinik aja fokus di dua klinik antara Jogja sama Solo Teman-teman yang di daerah Jogja maupun Solo jangan lupa mampir ke Elisa klinik nanti ketemu dokter Nindya siapa tahu Nanti bisa langsung program di sana ya dok ya buat mendapatkan Rainbow Baby dengan teknik akupuntur ini Silahkan dok untuk pemaparan materinya Terima kasih untuk Our Tiny Hope berkesempatan untuk berbagi ilmu berbagai untuk kalian semua tentang program hamil dengan teknik akupuntur Mungkin dari kalian semua udah bertanya-tanya ya Sebuah akupuntur bisa membantu untuk menyetabilkan hormon, memperlancar siklus menstruasi Dan sampai bisa untuk program hamil atau menuju garis 2 Oke kita mulai Ya yang pada takut sama akupuntur mungkin bertanya-tanya Duh ditusuk jarum ya ditusuk jarum Nah kita bisa ngeliat sendiri disini ya Dari ukuran-ukuran jarumnya Mulai saya perbandingan aja dari korek api Ya korek api itu sendiri mempunyai diameter 4,2 mm Nah di bawahnya saya mengambil perbandingan untuk jarum suntik Ini pun jarum suntiknya jarum suntik yang paling minimal Jadi mungkin dipakai untuk baby Seperti itu ya itu hanya diameternya 1,6 mm Nah di bawahnya itu saya mengambil perbandingan dari jarum menjahit Nah jarum menjahit itu sendiri mempunyai diameter 1,02 mm Langsung setelah itu saya langsung kita lihat untuk jarum akupuntur Nah jarum akupuntur sendiri ini saya mengambil dari jarum Kalau ditanya jarum akupuntur itu ukurannya bermacam-macam ya Nah ini yang biasa digunakan di klinik-klinik Itu ini ukuran 1 cun Yaitu jarum akupunturnya dengan diameter 0,25 Nah bisa kita lihat sendiri ya Jarumnya perbandingannya bisa 4 kali lipat Dari jarum menjahit mungkin terus dari jarum yang biasanya kalian pakai untuk ambil darah Atau suntik itu berapa kalinya Ini berarti 6 kali ya 6 kali Perbandingannya seperti itu Jadi jarumnya sangat-sangat kecil tipis Dan tidak akan menimbulkan bekas pada penusukan Nah manfaat akupuntur untuk program hamil Kalau ditanya manfaat akupuntur sebenarnya dia bisa global Jadi sebenarnya akupuntur itu selain untuk program hamil Kita juga bisa untuk meningkatkan imunitas Bisa untuk berbagai macam penyakit Cuma disini saya menekankan untuk manfaat akupuntur untuk program hamil itu sendiri Yang pertama dia bisa meregulasi hormon reproduksi Lalu dia bisa untuk meningkatkan ketebalan dinding endometrium Memperbaiki aliran darah ke sistem reproduksi Meningkatkan kualitas sel telur dan sperma pada laki-laki atau suami Dan bisa menekan stresor pada pasangan suami-istri Nah ini saya kan meletakkan gambar ya Gambar akupuntur Karena memang di berbagai klinik Itu metode yang digunakan akupuntur itu bermacam-macam Bisa dengan hanya menusukkan jarum di berbagai titik-titik di area tubuh Didiamkan 20-30 menit Lalu ada juga dengan metode seperti gambar tersebut disini Yaitu diberikan moksa namanya Dalam istilah akupuntur Yaitu seperti kayak arang yang lunak Lalu setelah itu dibakar Dan dia ada sensasi hangat pada bagian tubuh yang dilakukan titik penusukan Dan yang ketiga itu biasanya kita dengan simulator Atau kita alirkan listrik Cuma dia sensasinya tidak terkejut seperti listrik Tapi sensasinya lebih seperti kayak orang disimulasi Kayak dipijet ya Kayak dipijet gitu Nah untuk metode di klinik saya sendiri Di Elisa Klinik itu kita memakai simulator Jadi nanti bisa efek relaksasinya juga dapat Efek nyamannya juga dapat Seperti itu Kalau pada bertanya-tanya Kapan waktu yang tepat tidur untuk melakukan akupuntur Nah sebenarnya kita tidak mengenal waktu Jadi ada yang bertanya Dok apakah boleh akupuntur dilakukan saat hamil Dok kira-kira dilakukan pada saat masa subur apa tidak Dan sebagainya Nah itu sebenarnya secara global Akupuntur itu bisa dilakukan kapanpun Jadi tidak mengenal apakah pasien sedang masa menstruasi Masa kesuburan dan lain sebagainya Ini saya cantumkan disini sebuah penelitian Yang menjelaskan Untuk akupuntur itu malah bermanfaat Di saat siklus menstruasi Jadi saya juga sudah Mengangkat topik ini pada Instagram Elisa Klinik Mungkin bisa Nanti bisa ngeliat ya Bisa ngepohin Elisa Klinik Instagramnya Itu sudah saya sudah Mengangkat topik Untuk program hamil Untuk akupuntur kapan sih dilakukan Apakah bisa Dilakukan pada saat siklus menstruasi Sangat-sangat bisa Karena Akupuntur itu sendiri Di saat siklus menstruasi Dia malah bekerja untuk memperlancar siklus menstruasi Dan Membuat Siklusnya dari yang tidak normal menjadi normal Kan kadang-kadang ada yang bilang kepada saya Dok kira-kira kalau men saya cuma 2-3 hari itu normal gak sih dok Nah itu kan sebenarnya tidak normal Jadi siklus yang benar adalah 28 hari Atau Durasi menstruasinya Biasanya 5-7 hari Nah normalnya kan seperti itu Nah dengan metode akupuntur Kita bisa memperlancar Siklus menstruasinya Di samping itu Kita Akupuntur itu sendiri Bisa menjadi Pankiller Atau Dia Bisa Menekan nyeri Saat menstruasi Atau dismenore ya Biasanya kita mengenalnya ya Disini ada penelitiannya ya Pada bertanya-tanya juga Sebuah jarum akupuntur Emang bisa ya dok Menjadikan tubuh kita menjadi Sehat Terus hormon kita menjadi baik Terus Malah bisa bikin hamil Kok bisa sih dok Nah pada bertanya-tanya seperti itu mungkin ya Nah Ini juga ada penelitian paling terpopuler Dan up to date ya Ini saya mengambil penelitian terbaru Paling terbaru tahun 2020 Nah disini penelitian ini Menyatakan Kalau Dalam Tiga sesi Akupuntur saja Sebelum Atau sesudah Embryo transfer Memberikan hasil yang sangat signifikan Untuk keberhasilan sebuah terapi ICF Atau bayi tabung Nah kita lihat sendiri disini Untuk kasus pasien-pasien Yang Akan melakukan Terapi Terapi ICF Atau program hamil Dengan ICF Atau inseminasi Itu Akupuntur sangat membantu Dan sangat mendukung Mungkin nanti next slide Akan saya bahas ya Jadi apalagi Apalagi Akupuntur itu sendiri Untuk Program hamil yang alami Itu sangat-sangat Bisa membantu Nah ini tadi Saya menjelaskan tentang Benar nggak sih Bisa nggak sih Akupuntur itu membantu Untuk program hamil Nah Dari penelitian terbaru Di tahun 2020 Menjelaskan bahwa Hanya Dibutuhkan Tiga sesi Akupuntur saja Sebelum Atau sesudah Embryo transfer Akan memberikan hasil Yang sangat-sangat signifikan Untuk keberhasilan Program hamil Yang dilakukan Dengan embryo transfer Atau IVF Nah Dengan IVF saja Memberikan hasil Yang sangat-sangat baik Padahal kita tahu Pasien-pasien Yang Melakukan Program hamil Dengan IVF Itu kan benar-benar Yang sudah Ibaratnya Apa ya Sudah benar-benar Di batas-batas Akhir lah ya Sudah mungkin Ada permasalahan Yang tidak bisa Diselesaikan Dengan Dokter Of skin Gitu ya Mungkin Ada Penyumbatan Di daerah tuba Yang tidak bisa Dibantu dengan Hidrotuba Di Metode hidrotuba Tidak bisa membaik Dan harus Mungkin harus Tubektomi Nah itu kan Biasanya dilakukan Pada pasien-pasien Lalu Pas Dokter kandungan Meminta Untuk melakukan IVF Nah dengan IVF saja Aku puntur Bisa sangat-sangat Membantu Dan mendukung Keberhasilan Apalagi Pasien-pasien Yang di aku puntur Dengan Alami Jadi dia Akan melakukan Program hamil Secara alami Jadi mungkin Hanya permasalahannya Sel telurnya Kecil-kecil Mungkin permasalahan Siklus menstruasinya Yang tidak lancar Dan lain sebagainya Kayak gitu Kita nanti Menyelesaikan Satu-satu ya Permasalahannya Dari pasien Kalau ditanya Berapa lama sih dok Dilakukan aku puntur Apakah Dua bulan Tiga bulan Dan seperti apa Nah untuk aku puntur Itu sendiri Dilakukan relatif Jadi Saya biasanya Menyesuaikan Permasalahan Dari pasien Itu sendiri Jadi kita Tidak bisa Pasien datang Langsung minta Promil Tapi permasalahannya Ada banyak Karena kita harus Menyelesaikan Satu-persatu dulu Sebagai contoh Pasien Yang datang Ke klinik saya Dia permasalahannya Menstruasinya Tidak lancar Nah kalau Menstruasi Tidak lancar aja Harus kita Stabilkan dulu ya Paling enggak Saya biasanya Mengedukasi pasien Kita ketemu Dengan Tiga siklus Menstruasi Yang baik Lalu kita Masuk ke Metode aku puntur Untuk Program hamilnya Atau memperlancar Hormonnya Untuk persiapan Program hamil Saya biasanya Mengedukasi pasien Seperti itu Jadi kita Stabilkan dulu Menstruasinya Kita lancarkan dulu Baru kita masuk Ke sesi Program hamil Begitu juga Pasien-pasien Yang karena Obesitas Atau kegemukan Itu biasanya Saya Meminta pasien Untuk menurunkan Berat badannya dulu Jadi kita Mengambil Program aku puntur Untuk slimming dulu Untuk mengecilkan Berat badan dulu Hampir Mendekati target Yang diminta oleh Dokter kandungan mungkin Atau Sudah turun Sekitar Tiga sampai Lima kilo Nah siklusnya Sudah bagus Lalu kita baru Masuk ke Program hamil Nah untuk Berapa Lamanya sih Relatif ya Tapi paling tidak Dengan melakukan Aku puntur Intensif Yang dilakukan Dua sampai Tiga kali Dalam satu Minggu Dan dilakukan Selama Dua belas Kali pertemuan Atau Satu bulan Itu sudah memberikan Hasil yang sangat-sangat Bagus Untuk pasien Nah ini saya Memasukkan Nah ini saya memasukkan Atau menyertakan Program yang Biasanya saya Lakukan Kepada pasien Yang ingin IVF Jadi Kita membutuhkan Waktu Tiga sampai Enam bulan Untuk Menstimulasi Ovarium itu Sendiri Supaya Dia bisa Menghasilkan Sel telur Yang bagus Nah Di saat Dia akan Stimulasi Ovarium Sampai sebelum Opu Atau Opumpik Itu saya Biasanya Meminta pasien Minimal Tiga Sampai Empat Kali Cuman Kalau misalnya Bisa Lebih dari itu Akan lebih Bagus Hasilnya Lalu Selama Opu Itu juga Saya bisa Meminta pasien Untuk melakukan Akupuntur Paling tidak Tiga sampai Empat Kali Bisa juga Sampai Dua belas Kali Tergantung Dari Kondisi Atau Follow up Di saat Dia kontrol Ke dokter Obsginnya Nah Di saat Sebelum Dan setelah Embryo Transfer Kita Biasanya Melakukan Akupuntur Tiga Sampai Empat Kali Nah Di saat Fase Terakhir Atau Fase Implantasi Itu juga Jangan Salah Karena itu Biasanya Sering terjadi Kegagalan Dari situ Jadi Sel telur Yang dimasukkan Tidak bisa Menempel Sempurna Nah Akhirnya Luruh Dan PPT-nya Jadi Negatif Nah Ini Kita Sangat Membantu Akupuntur Sangat Membantu Untuk Proses Atau Fase Implantasi Biasanya Saya meminta Pasien Minimal Dua Kali Sampai Tiga Kali Sesi Pertemuan Akupuntur Lalu Pasien Saya Minta Untuk Bed rest Untuk Istirahat Total Jangan Jangan Terlalu Capek Sampai Hasil PPT-nya Positif Begitu Ini Saya Ambil Dari PCOS Factor Mungkin Banyak Yang Ngikutin PCOS Factor Karena Mungkin Dari Our Tiny Hope Ada Permasalahan PCOS Atau Sel telur Yang kecil Kecil Nah Manfaat Akupuntur Itu Sendiri Untuk Program Hamil Pada Kasus PCOS Yang Pertama Dia Bisa Meregulasi Hormon Reproduksi Jadi Dia Bisa Memperbaiki Siklus Siklus Menstruasi Karena Biasanya Siklus Menstruasi Ini Terjadi Pada Pasien PCOS Jadi Menstruasinya Tidak Lancar Biasanya 2-3 Bulan Sekali Kayak Gitu Jadi Kita Perbaiki Dulu Siklus Menstruasinya Nah Dia Juga Bisa Menurunkan Volume Indung Telur Dan Jumlah Follicle Jadi Otomatis Dengan Akupuntur Itu Kita Bisa Membantu Untuk Memperbesar Volume Dari Indung Telur Pasien Sehingga Hasil Yang Didapatkan Bisa Maksimal Pada Follow up Atau Pada Cek USG Transvaginal Berikutnya Ke dokter Saya Biasanya Nge-follow up 12 kali Sesi Akupuntur Biasanya Saya Meminta Pasien Untuk Cek Kembali Ke dokter Obsgin Nah Yang Ketiga Akupuntur Dibalikin Ke Obsgin Lagi Dulu Betul Jadi Biasanya Saya Meminta Pasien Untuk Follow up Lagi Jadi Kita Lihat Kalau Misalnya Dengan 12 kali Akupuntur Aja Pasien Feedback Bagus Hasil USG Transvaginal Bagus Harapan Kita Tidak Terlalu Lama Untuk Melakukan Akupunturnya Karena Dari Individu Per Individu Atau Pasien Dari Pasien A B C Pasti Menerima Akupunturnya Itu Bermacam Macam Mungkin Bisa Bisa Dipengaruhi Oleh Lifestyle Dan lain Sebagainya Kerjaan Itu Pasti Berpengaruh Stresor Itu Sangat Berpengaruh Juga Nanti Kita Bahas Di Next Slide Nah Yang Ketiga Dia Juga Bisa Untuk Menurunkan Berat Badan Nah Ini Tadi Kan Identik PCOS Biasanya Orangnya Pasiennya Agak Gemuk Tapi Gak Semuanya Pasien Disini Ada Yang Kurus Ternyata PCOS Nah Itu Mungkin Lifestyle Tidak Baik Kayak Gitu Nah Kita Bisa Membantu Untuk Menurunkan Berat Badannya Dulu Yang Keempat Kita Juga Bisa Meningkatkan Aliran Darah Ke Indung Telur Dan Rahim Otomatis Sebenarnya Goal Standarnya Dari Sini Kalau Misalnya Aliran Darah Ke Indung Telur Dan Rahim Sudah Bagus Pasti Indung Telur Dan Rahim Memproduksi Sel Telurnya Akan Maksimal Akan Besar Besar Volumenya Seperti Itu Dan Bisa Juga Akupuntur Untuk Mengontrol Hiperglikemi Dengan Meningkatkan Sensitivitas Insulin Yang Keenam Ini Yang Paling Sering Terjadi Jadi Stres Stres Psikolog Psikologis Nah Ini Kita Sangat Bermanfaat Akupuntur Bisa Bermanfaat Untuk Menekan Stres Psikologis Yang Diderita Pada Pasien Pasien Yang Akan Program Hamil Seperti Itu Jadi Selain Bermanfaat Untuk Teman-teman PCOS Ini Pastinya Kalau Akupuntur Lebih Relax Betul Ya Nah Lanjut Silahkan Oke Next slide Ini Pada Bertanya-tanya Juga Kadang Dianterin Suami Pastinya Dok Kira-kira Istri Saya Aja Enggak Yang Diterapi Saya Takut Malah Terkadang Malah Suami Yang pada Takut Akupuntur Mungkin Karena Ini Ya Saya Gak Tau Kebanyakan Malah Pasien-pasien Saya Itu Cowoknya Jadi Suaminya Yang pada Udah deh Pasrah Aja deh Istri saya Aja deh Dok Yang terapi Nah itu Jangan Karena kita Harus paling Mendukung Iya Kita Harus Saling Dukung Kampuannya Aja Yang Usaha Bapak-bapak Tentu Harus Diterapi Gitu Biar Apalagi Kalau Apalagi Kalau Hasil Analisis Spermanya Tidak Baik Karena Di sini Saya Menyertakan Penelitian Yang Populer Itu Bahwa Akupuntur Bisa Memperbaiki Kualitas Sperma Ibu-ibu Jangan Lupa Bapak-bapaknya Juga Diajak Akupuntur Jadi Kita Tidak Takut Takut Sendiri Tapi Tidak perlu Takut Sebenarnya Akupuntur Tadi Udah Dijelasin Sama Dokter Nindi Nah Jangan Lupa Ajak Bapak-bapaknya Biar Dapat Digit Unggul Istilahnya Iya Betul Soalnya Terkadang Laki-laki Malah Dia Gampang Terjadi Perubahan Kualitas Dari Sperma Jadi Saya Biasanya Meminta Pasien Itu Untuk Follow up Atau Mengecek Analisis Sperma Itu Paling Tiga Bulan Karena Mungkin Tiga Bulan Setiap Dia Cek Jadi Misalnya Ini Bulan Januari Dia Udah Cek Terus Kita Ambil Akupuntur Sesi Akupuntur Nanti Tiga Bulan Lagi Dicek Lagi Kita Follow up Lagi Itu Pasti Sudah Ada Perubahan Gitu Setiap Tiga Bulan Ya dok Ya Screening Untuk Program Hamil Nah Sebenarnya Basicnya Kan Pasien Itu Datang Ke Dokter Kandungan Pasti Awal Melakukan USG Untuk USG Sendiri Itu Kan Ada Dua Macam USG Yang Dilakukan Biasa Atau Di Atas Ya Mungkin Pada Tahu Saya Ngomong Bahasa Awam Jadi Yang Dilakukan Di Atas Perut Yang Biasanya Itu Tidak Bisa Mengetahui Semuanya Soalnya Kalau Itu Nah Ada Lagi USG Transvaginal Atau Dimasukkan Dari Vagina Nah Itu Dia Lebih Detail Paling Tidak Dia Bisa Melihat Kondisi Rahimnya Seperti Apa Indung Telur Yang Dihasilkan Seperti Apa Apakah Ada PCOS Atau Tidak Dan Ketebalan Dinding Rahimnya Nah Setelah Itu Saya Biasanya Meminta Pasien Untuk Mengecek Hormon Yang Kita Tahu Sendiri Hormon Ada Hormon Estrogen Progesteron Terus Prolaktin Dan AMH Atau Antimuleran Hormon Itu Biasanya Saya Ngecek Untuk Pasien Pasien Cewek Atau Istri Karena Apa Keempat Hormon Itu Sangat Berpengaruh Untuk Proses Reproduksi Nah Biasanya AMH Atau Antimuleran Hormon Itu Saya Wajibkan Saya Cek Untuk Pasien Usia Lebih Dari 35 Tahun Karena Itu Penanda Untuk Menopos Jadi Dengan Hasil AMH Seperti Apa Kita Bisa Melanjutkan Terapi Untuk Pasien Terus Untuk Laki-laki Sendiri Saya Biasanya Ngecek Cek Namanya Testosteron Hormon Testosteron Tapi Di Samping Itu Saya Biasanya Langsung Kita Alihkan Dokter Androlog Yang Lebih Berwenang Untuk Laki-laki Terus Setelah Itu Ada HSG Itu Bisa Untuk Melihat Patensi Tuba Karena Bisa Saja Tuba Hanya Satu Yang Bisa Bermanfaat Atau Mungkin Keduanya Bilateral Atau Unilateral Istilahnya Seperti Itu Nah Itu Biasanya Dilakukan Saat Benar-benar Sudah Siklus Menstruasinya Bersih Biasanya 3-10 Hari Terus Yang Keempat Untuk Para Laki-laki Wajib Untuk Analisi Sperma Jadi Memang Empat Tahapan Ini Yang Harus Dilalui Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimum Oke Siap Selanjutnya Next Lati Nah Nih Paling gong ya Dietnya Dietnya Apa nih Dok Sebenarnya Saya Biasanya Edukasi Kepasien Normal-normal Aja Sih Yang Penting Kita Ingin Mendapatkan Sesuatu Ya Kita Harus Lifestyle Yang Baik Lifestyle Yang Baik Seperti Apa Sih Ya Jangan Semuanya Berlebihan Jadi Makanan Harus Menghindari Pewarna Pengawet Buatan Pemanis Buatan Sebenarnya Itu kan Standar Karena Ketiga Itu kan Membuat Tubuh Kita Juga Pasti Metabolismenya Jadi Tidak Baik Nah Untuk Kasus PCOS Biasanya Menekankan Untuk Indeks Glykemic Yang Rendah Jadi Rendah Gula Sama Rendah Karbohidrat Karbohidrat Olahan Seperti mie Atau Tepung-tepungan Roti Itu juga Harus Padahal Mie Enak Banget Betul Banget Betul Banget Iya Apalagi Apalagi Kalo Kecium Baunya Aduh Bodaannya Berat Banget Ya Cuman Hasil Yang Mau Dicapai Juga Supaya Bisa Maksimal Terus Saya Juga Menekankan Saya Biasanya Menekankan Pasien Untuk Rajin Olahraga Jadi Paling Tidak Dua Sampai Tiga Kali Dalam Seminggu Untuk Olahraga Supaya Bisa Mendapatkan Berat Badan Yang Ideal Juga Dan Tubuh Juga Lebih Fresh Stresnya Juga Akan Tertekan Dan lain Sebagainya Begitu Jangan lupa Jangan Stres Tegung Dari Semuanya Selalu Semangat Pejuang Garis Dua Terima Kasih Banyak Dokter Nindi Atas Pemelparannya Cukup Lengkap Tadi Udah Apa Aja Jarumnya Seperti Apa Berapa Lama Treatment Nah Teman Teman Udah Dicatet Baik Baik Karena Saya Juga Udah Nyatet Apa Aja Apa Tadi Yang Udah Dipaparin Sama Dokter Nindi Nah Mungkin Kita Akan Langsung Masuk Ke Pertanyaan Yang Mungkin Masih Ada Di Benak Teman Teman Nah Ini dia Tadi Untuk Tes Screeningnya Apa Aja Yang Harus Dilakuin Sudah Dijawab Sama Dokter Nindi Tadi Ada Screen Cek Hormonal Terus Ada USG Transvaginal Terus Ada Cek Spermnya Gitu ya Nah Sekarang Berapa sih Biaya yang Dibutuhkan Untuk Anggaran Promil Secara Akupuntur Itu sendiri Dok Apakah Ini Untuk Akupuntur Dicover Oleh BPJS Atau Harus Pribadi Oke Sebenarnya Untuk Biaya Itu Variatif Jadi Pasti Dari Setiap Klinik Atau Rumah Sakit Yang Menyediakan Akupuntur Pasti Harganya Berbeda Beda Cuman Yang Saya Ketahui Start Di 150 Sampai 1 Juta Itu Untuk Akupunturnya Dan Jasa Dokternya Karena Itu Variatif Karena Bisa Jadi Terkadang Di rumah Sakit Juga Pasti Koceknya Pasti Akan Lebih Tinggi Daripada Di Klinik Seperti Itu Terus Kalau Misalnya Ditanya Dok Bisa Dicover Bisa BpJS Nah Untuk Akupuntur Sendiri Itu Sebenarnya Bisa Dicover Untuk BpJS Cuman Tergantung Permasalahannya Program Hamil Itu Kan Sama Seperti Kalau Misalnya Sehari Mungkin Kayak Kebutuhan Sebenarnya Tidak Primer Jadi Kebutuhan Sekunder Bahkan Tersier Jadi Sebenarnya Program Hamil Itu Kan Bisa Dilakukan Dengan Sendiri Kecuali Dia Ada Permasalahan Nah Itu Sama Seperti Kita Mungkin Esstetik Atau Skincare Itu Kan Tidak Dicover Dengan BpJS Jadi Kalau Misalnya Akupunturnya Sendiri Untuk Kelainan Endokrin Mungkin Untuk Pasien Mengatasi Penyakit Stroke Penyakit Metabolik Lainnya Itu Bisa Dicover Dengan BpJS Atau Asuransi Swasta Lainnya Tapi Setahu Saya Kalau Misalnya Akupunturnya Itu Sendiri Dilakukan Untuk Program Hamil Bahkan IVF Itu Tidak Dicover Dengan BpJS Dan Asuransi Swasta Lainnya Seperti Itu Jadi Harus Nyiapin Budget Tersendiri Ya Dok Kita Harus Nyiapin Koceknya Gitu Tapi Tadi Seperti Yang Udah Disampaikan Oleh Dokter Nindya Juga Memang Secara Budget Itu Tidak Terlalu Besar Ya Dok Ya Relatif Tidak Terlalu Besar Dari 150 Sampai Dengan 1,5 1 jutaan 1 jutaan 1 jutaan Untuk Power Session Nah Oke Pertanyaan Kedua Silahkan Angel Ini Untuk Mendapatkan Manfaat Aku Puntur Berapa Lama Tadi Tadi Sudah Dipaparkan Juga Sama Dokter Nindya Itu Sekitar 3 Sampai 6 Bulan Yang Efektif Tergantung Nanti Dari Hasilnya Masing-masing Gitu Ya Teman-teman Nah Manfaat Apa Yang Didapat Dengan Aku Kuntur Untuk Program Hamil Nah Ini Juga Sudah Sempat Disampaikan Sama Dokter Nindya Banyak Banget Manfaatnya Gitu Apalagi Kalau Misalnya Udah Ada Diagnosis Awal Gitu Teman-teman Kayak Misalnya Ternyata Teman-teman PCOS Gitu Ya Treatment Ya Memang Untuk Pasien PCOS Gitu Mau Nurunin Berat Badan Treatment Untuk Berat Badan Nah Mungkin Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Belum Terjawab Silahkan Nah Ini Dia Dok Kita Perlu Memberikan Record Medis Berarti Sebelum Aku Kuntur Ini Karena Tadi Kalau Berdasarkan Pemaparan Dokter Nindya Kan Ada Consultation Dulu Sebelumnya Ke Opjin Ke Apa Namanya Dokter Androlog Tindakan Apa Usaha Apa Yang Harus Dilakuin Sama Teman Teman Berarti Kita Harus Update Record Medisnya Ke Dokter Aku Puntur Seperti itu Ya Dok Iya Betul Supaya Kita Juga Bisa Taukan Titik Aku Puntur Mana Yang Harus Kita Ambil Tergantung Dari Permasalahannya Pasien Itu Sendiri Oke Nah Kalau Masalah Waktu Tadi Kan Sebenarnya Untuk Waktu Aku Puntur Itu Tidak Ada Batasan Waktunya Tapi Kalau Untuk Waktu Yang Tepat Untuk Mencapai Hasil Maksimum Misalnya Itu Di hari Keberapa Haid Atau Ada Saat Ovulasi Atau Setelah Berhubungan Atau Sebelum Atau Bagaimana Dok Sebenarnya Untuk Waktu Itu Global Jadi Sebenarnya Bisa Dilakukan Kapanpun Nah Untuk Diambil Dari Segi Menstruasi Aku Puntur Juga Bisa Dilakukan Itu Tadi Bisa Untuk Menekan Nyeri Jadi Kita Tidak Perlu Minum Obat Mungkin Ada Pasien Pasien Yang Disminor Sangat Besar Sampai Ada Minum Obat Dan Sebagainya Nah Itu Kita Bisa Menjadikan Aku Untuk Pengganti Jadi Meminimalisir Konsumsi Obat Nah Yang Pasti Terkadang Aku Puntur Itu Sendiri Juga Bisa Untuk Menekan Stress Nah Itu Juga Berpengaruh Dari Siklus Menstruasinya Terkadang Ada Yang Dua Hari Kok Berhenti Terus Mulai Lagi Itu Pasti Stressnya Masuk Stressnya Jadi Menstruasinya Jalan Berhenti Jalan Lagi Begitu Tidak Lancan Jadi Sebenarnya Aku Puntur Kapanpun Bisa Dilakukan Jadi Tidak Harus Menitik Beratkan Di hari Kapan Berhubungan Dan lain Sebagainya Tidak Kapanpun Bisa Dilakukan Apun Teman Jadi Jangan Ragu Ketika Ada Kesempatan Teman Teman Bisa Langsung Menyatakan Kalau Teman Teman Mau Aduh Kayaknya Besok Pengen Laku Puntur Ya Udah Langsung Aja Eksekusi Bisa Dibundah Dibundah Oke Kepertanyaan Selanjutnya Ini Berapa Tingkat Keberhasilan Promil Dengan Aku Puntur Dok Ini Sering Dipertanyakan Juga Oleh Teman Tingkat Keberhasilan Untuk Promil Sendiri Bagi Orang Yang Takut Dengan Jarum Dan Ingin Mencoba Aku Puntur Gimana Caranya Meyakinkan Si Pasien Bahwa Aku Puntur Tidak Seseram Yang Dibayangkan Nah Mungkin Bisa Yang Tingkat Keberhasilannya Dulu Kalau Untuk Tingkat Keberhasilan Promil Alhamdulillah Tingkat Keberhasilannya Sangat Besar Jadi Dengan Dilakukannya Aku Puntur Intensif Dua Sampai Tiga Kali Dalam Satu Minggu Itu Paling Tidak Dengan 12 Sesi Aku Puntur Sudah Mendapatkan Hasil Yang Sangat Signifikan Untuk Pasien Jadi Untuk Tingkat Keberhasilan Program Hamilnya Pun Pasti Lebih Besar Daripada Pasien Pasien Yang Mungkin Agak Males Tidak Rutin Aku Puntur Kayak Gitu Jadi Tergantung Ini Juga Sebenarnya Balik Lagi Ke Tubuh Masing Masing Tapi Biasanya Meningkatkan Keberhasilan Untuk Program Hamil Itu Di Rata-rata 12 Kali Pertemuan 12 Kali Aku Puntur Nah Ini nih Bagaimana Orang Yang Takut Dengan Jarum Tadi Udah Dikasih Tahu Gimana Halus Banget Kalau Misalnya Mungkin Yang Matanya Minus Minus Sedikit Bahkan Gak Kelihatan Jarumnya Ya Dok Iya Saking Tipis Ya Dan Klinik Elisa Sendiri Kita Pakainya Kualitasnya Yang Benar-benar Bagus Jadi Benar-benar Lunak Dan Tidak Ada Bekas Sama Sekalilah Saya Disini Elisa Menggunakan Metode Yang Baru Yang Tapping Tadi Jadi Untuk Meminimalisi Nyeri Jadi Jangan Takut Teman-teman Karena Benar-benar Kalau Misalnya Kita Lihat Kasat Mata Mungkin Bahkan Gak Kelihatan Itu Jarum Ya Kawan-kawan Oke Kepertanyaan Selanjutnya Apakah Akupuntur Bisa Sampai Menyembuhkan Tuba Yang Tersumbat Dan Apabila Ingin IVF Apakah Perlu Akupuntur Saat Persiapan IVF Dan Berapa Lama Akupunturnya Nah Ini Tadi Untuk IVF Udah Dijawab Ya Teman-teman Sama Dokter Nindya Mungkin Bisa Dok Sedikit Memaparkan Sedikit Mengenai Tuba Yang Tersumbat Ini Dok Potensialnya Seperti Apa Oke Biasanya Saya Melihat Dulu Untuk Tuba Yang Tersumbat Apakah Unilateral Atau Hanya Sebelah Kan Tuba Ada Dua Jadi Apakah Hanya Sebelah Apakah Bilateral Nah Itu Nah Disamping Itu Saya Juga Melihat Apakah Tubanya Yang Tersumbat Itu Masih Bisa Dibantu Dengan Hidrotuba Jadi Biasanya Sebenarnya Dari Dokter Kandungan Itu Sudah Mengedukasi Pasien Sebenarnya Apabila Sudah Benar-benar Lengket Dan Sudah Benar-benar Mungkin Harus Dengan Terapi Tubektomi Atau Dipotong Ya Akupuntur Tidak Bisa Membantu Cuman Kalau Misalnya Dia Dengan Hidrotuba Bisa Membaik Dan Perlengketannya Di derajat Ringan Akupuntur Masih Bisa Membantu Untuk Membuka Tuba Yang Tersumbat Dan Untuk Persiapan FIF Tadi Sudah Saya Kasih Detail Jadi Untuk Sebelum Proses Stimulasi Kita Memakan Waktu 3-6 Bulan Dulu Supaya Di saat Opu Nanti Opum Pick up Bisa Menghasilkan Sel telur Yang Baik Teman-teman Jangan lupa Persiapannya Itu juga Penting Jadi Tidak Semata-mata Udah Capek-capek ICF Banyak Banyak Itu Sayang Apalagi IVF Tidak Murah Dan Terkadang Ada Di Klinik Itu Malah Dia Udah Bener-bener Menjalani FPF Embryo Transfer Maksudnya Memang Akan Menjalani ET Atau Embryo Transfer Yang Kedua Ketiga Jadi Dia Baru Mungkin Sharing Sama Sesama Pejuang Pejuang Garis Dua Ternyata Akupuntur Itu Bisa Jadi Yang Sesi Berikutnya Sebelum Mau ET Beliau Baru Ke Klinik Baru Dimekumalkan Itu Jadi Sampai Terlambat Teman-teman Persiapannya Ya Penting Persiapan Yang Matang Tadi Terkait Penyembuhan Tuba Berarti Untuk Yang Hydrotuba Mungkin Yang Masih Bisa Dibantu Oleh Sesi Akupuntur Ya Derajatnya Masih Ringan Perlengkatannya Masih Derajat Satu Itu Masih Bisa Kita Bantu Dengan Akupuntur Betul Oke Pertanyaan Selanjutnya Ini Oke Udah Dijawab Pasti Teman-teman Udah Tahu Jawabannya Apakah Sebaiknya Apakah Puntur Promil Dilakukan Oleh Suami Juga Supaya Promil Lebih optimal Tentu Saja Kawan-kawan Jangan Lupa Tadi Dokter Nindya Udah Sampaikan Kualitas Permanfaat yang Baik Juga Akan Membantu Tentunya Promil Yang Lebih Optimal Jadi Ayo Jangan Lupa Ajak Bapak-bapaknya Untuk Akupuntur Juga Betul Ya Dokter Nindya Bener Banget Harus Saling Jadi Ini Udah Di HSG Sakitnya Minta Ampun Walaupun Saya Belum Stimulasi Belum Diputarkan Sel telur Mungkin Ada Tambahan Injeksi Dari Dokter Udah Sakitnya Minta Ampun Cowok Harus Ini Harus Nyeimbangi Betul Meskipun Akupuntur Juga Sendiri Nggak sakit Iya Oke Pertanyaan Selanjutnya Apakah Efek Akupuntur Dapat Memperbaiki Hormon Terutama Untuk Penderita PCOS Tentu Aja Bisa Nih Teman-teman Tadi Udah Disampaikan Juga Sama Dokter Nindia Betul Ya Dok Iya Karena Dia Bisa Untuk Meregulasi Hormon Yang Tidak Seimbang Dan Bisa Menyuplai Aliran Darah Ke Endometrium Supaya Terjaga Dengan Baik Otomatis Akan Menghasilkan Sel telur Yang Baik Besar Kesan Oke Boleh Di Next Diet Apakah Diet Diet Yang Cocok Untuk Memulai Program Hamil Dan Apa Saja Hal Yang Harus Diperhatikan Untuk Meningkatkan Peluang Keberhasilan Program Hamil Alami Oke, ini tadi udah disampaikan juga oleh dokter Nindya gitu ya Standar sebenarnya untuk dietnya gitu ya Jaga makannya, terus gulanya dikurangin gitu ya Dan terpenting terakhir tadi stress managementnya juga jangan lupa ya teman-teman Ya, itu penting banget tuh dok Kalau misalnya udah ngelakuin hal ini itu Tapi ternyata stress gitu ya Stress mikirin, aduh ini saya kenapa belum ABCD gitu ya Jadi, ngaruh juga tuh ke semuanya Jadi teman-teman dibawa relax aja teman-teman Nah, pertanyaan selanjutnya Perlukah vaksin HPV atau suntik TT untuk memulai program hamil dok? Ya, untuk vaksin HPV sendiri itu kan yang kita ketahui dia untuk mencegah seaservik ya Dan penyakit-penyakit menular seksual ya Jadi itu sangat, sebenarnya kalau ditanya perlu apa tidak Tidak menjadi yang sekunder ya sebenarnya, bukan yang primer Yang primer lebih ke suntik TT ya Karena suntik TT kan untuk mencegah ini ya, apa tetanes ya Di saat nanti untuk persiapan melahirkan lebih ke situ sih ya Terus, untuk HPV itu sendiri cuma kita mencegah supaya tidak ada seaservik Dan tidak ada penyakit menular Supaya proses kehamilan juga bisa berjalan dengan lancar Begitu Jadi sebenarnya penting juga ya Apa namanya untuk vaksinnya dan suntik TT-nya Gitu Oke, pertanyaan selanjutnya Kapan boleh memulai program hamil pasca keguguran dok? Oke Nah ini jadi pertanyaan yang bagus ya Dan banyak pasien-pasien juga seperti ini Jadi terkadang ada pasien yang udah hamil anak ketiga biasanya seperti itu Tapi anak ketiga, anak pertama, jadi anak kedua keguguran Duh, saya pengen program anak ketiga nih dok, gimana dok? Jadi sebenarnya dari segi kedokteran ya Sebaiknya pasca 3-6 bulan ya setelah keguguran Sebenarnya normalnya seperti itu Cuma saya biasanya mengedukasi pasien Paling enggak sih kita bisa mendapatkan siklus menstruasi yang baik dulu Yang teratur dulu Itu kan juga bisa memicu dan membantu kita untuk menghitung masa subur juga kan ya Sebenarnya dari siklus menstruasi itu Soalnya terkadang dari pasca keguguran itu Siklus menstruasinya jadi tidak beraturan Pasien-pasien bagaimana seperti itu Nah itu kita stabilkan dulu Paling enggak 1-2 siklus menstruasi Setelah itu pasien bisa Langsung untuk masuk ke program hamil selanjutnya Itu juga didukung juga untuk pasien-pasien yang pasca kuretase mungkin Nah itu kan terjadi inflamasi ya Di kuret ya, dibersihkan Itu kan terjadi inflamasi juga di dalamnya Jadi supaya terjadi recovery dulu Atau pemulihan dulu Endometriumnya baik dulu Kembali seperti normal dulu Baru diisi dengan sel telur yang baru lagi Atau bakal janin yang baru lagi Iya betul, jadi ibaratnya dibersihin dulu gitu ya dok Nunggu semuanya ter-recovery Baru teman-teman bisa masuk ke program hamil selanjutnya gitu Betul Kalau misalnya istilahnya dokter Doni Waktu kita sesi live Instagram Dengan opjin gitu ya teman-teman Itu kita harus keringin dulu nih Ibaratnya cuci piring Piringnya kering dulu untuk makanan selanjutnya gitu Bener Jadi harus ridi dulu Harus bener-bener bersih dulu Nah mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan yang di chatbox ya dokter Nindya Tadi ini udah ada pertanyaan sebenarnya Saya ingin program hamil Tetapi ada miom sebesar 2 cm Apakah bisa menyembuhkan miom dengan aku pun terdok? Oke Ya, kalau ditanya miom itu adalah patologis ya Kalau di dunia pendokteran kan dia tidak fisiologis Jadi sebuah sesuatu yang patologis Nah kita lihat dulu Saya biasanya melihat dulu Mulai dari ukuran miomnya itu sendiri Dan jenis miomnya miom apa Atau kistanya kista apa Nah Saya pernah mengerjakan pasien Aku puntur Seperti kayak kista coklat atau kista bening Alhamdulillah hasilnya sangat-sangat signifikan dan bagus Dan ditambah miomnya mungkin Miomnya yang karena siklus menstruasinya tidak teratur Ada tuh Jadi miom yang dia di saat menstruasi tambah besar Terus di saat dia udah menstruasinya sudah jalan baik Itu miomnya mengecil lagi Nah itu bisa kita stabilkan hormonnya dengan aku puntur Dan bisa membantu hasilnya sangat-sangat signifikan sih Apalagi baru 2 cm ya tadi ya pasiennya ya Insya Allah hasilnya baik Apabila dilakukan aku puntur juga segera ya Gitu Jadi segera ya teman-teman usahanya dilakukan gitu ya Agar tidak terlalu lama nanti malah potensialnya Miomnya semakin besar gitu ya Betul-betul Nah Ini lagi dong Tentang penebalan dinding rahim Sebentar saya scroll dulu nih Sudah banyak nih pertanyaannya Saya mau promil tetapi ada penebalan dinding rahim Apakah bisa dengan aku puntur juga dok? Gitu Ya Tadi sebenarnya di slide udah ada ya Jadi aku puntur itu sendiri Jadi apabila peredaran darah di endometrium itu terjaga Pasti dinding rahimnya juga akan kita maksimalkan Jadi tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis Jadi akan kita normalkan Lalu di samping itu juga akan mempengaruhi indung telur ya Indung telurnya Sel telur yang dihasilkan akan Volumenya atau ukurannya akan relatif normal Seperti itu Jadi bisa aku puntur bisa membantu untuk Ketebalan atau terlalu tipisnya dinding rahim Bisa ya teman-teman Ini salah satu ikhtiar yang teman-teman bisa lakukan Untuk masalah penebalan dinding rahim juga Nah dokter Saya Belisa pasien IVF Halo Mbak Belisa Saya PCOS dan salah satu tuba tersumbat Suami terato atau kelainan bentuk Sebelum IVF saya sudah aku puntur Dan saat stimulasi saya aku puntur dua hari sekali Apakah setelah ET aman untuk aku puntur dok? Oke Tadi juga di slide sebenarnya sudah ada ya Jadi persiapannya sebenarnya mulai dari sebelum Ofum pick up Di saat stimulasi ingin mengambil ofum Sampai dengan proses implantasi Jadi untuk after embryo transfer Itu paling enggak mendapatkan Tiga sampai empat kali sesi aku puntur Dan di saat nanti proses implantasi Itu saya biasanya mengedukasi pasien Paling enggak dua sampai tiga kali Sesi aku puntur bisa dilakukan Untuk membantu proses implantasi Supaya lebih maksimal Jadi aman ya dok Bahkan untuk setelah ET Malah membantu ya Membantu nih teman-teman Jangan lupa catat nih Nah ini ada pertanyaan Halo dok saya Ines dari Tangerang Halo Mbak Ines Apakah ada periode yang paling baik Untuk aku puntur dalam persiapan IVF Untuk pasien PCOS Terima kasih sebelumnya dok Oke makasih Mbak Ines Kalau tadi Udah ya sebenarnya Udah ada juga ya Tadi di slide ya Iya Udah di jawab nih Tapi mungkin boleh dok Sedikit di highlight Tadi kalau kata dokter Nindia Periode yang paling baik Sebenarnya kapan aja gitu ya dok ya Yang penting kita udah tahu Masalahnya apa Terus Kalau yang sebelum IVF Tadi sekitar Tiga sampai enam bulanan ya dok ya Sebelum IVF Sebelum preparation ya Preparation sebelum Opum pick up Atau mengambil opum Itu kita persiapannya Tiga sampai enam bulan Supaya opum yang dihasilkan Bisa baik Jadi paling enggak Yang di freeze Itu bisa Kualitasnya bisa bagus Dan hasilnya juga bisa Maksimal Banyak juga Betul Apalagi ini untuk pasien PCOS dok Jadi Apa Kita lihat Lagi dulu gitu ya Treatmentnya untuk PCOS Itu apa gitu Sebelum memulai IVF Nah Ijin bertanya dok Dari Mbak Maya Nah Apakah BO Bisa dicegah Dengan akupuntur dok Karena Kemarin saya IVF Namun BO Tapi enggak Dibarengi juga Dengan akupuntur Dan untuk suami Kira-kira berapa lama ya dok Untuk akupunturnya Selama persiapan untuk IVF Silahkan Oke Saya jawab dulu Untuk yang suami ya Nah Kalau suami itu sendiri Kalau misalnya Dia memang Stresornya tinggi Sebenarnya Kalau misalnya Suami yang mau Atau pasangan suami istri Yang mau program hamil Untuk IVF Menuju ke IVF Itu Saya biasanya tidak Mengharuskan suami Ikut akupuntur Karena terkadang Dari dokter Androlo Dokter SPOG Itu biasanya Sudah distimulasi Spermanya Kualitas spermanya Supaya jadi bagus Jadi saya lebih Menitik beratkan Untuk istri saja Cuman Saya tidak Menutup Kemungkinan Ada stresor Yang terjadi Pada suami Yang bisa Menghasilkan Spermanya Jelek Walaupun sudah Dibantu dengan Suntikan Atau mungkin Obat Untuk menunjang Kualitas sperma Nah itu bisa juga Dilakukan untuk suami Akupunturnya Terus Kalau untuk BO atau Black tooth Ofum Nah itu Itu sendiri kan Sebenarnya Patologis juga Yang terjadi Pada Kehamilan Nah itu Bisa kita cegah Dengan akupuntur Yang pasti Dengan regulasi Hormon yang bagus Akan menghasilkan Ofum-ofum Yang baik Yang penempelannya Ke endometrium Itu juga akan Lebih maksimal Dan Pasti Blighted itu kan Karena dia kosong Kosong Jadi tidak ada isinya Itu kan Karena kualitas Sel telurnya Tidak bagus Nah itu Kita simulasi dulu Dengan akupuntur Supaya menghasilkan Sel telur yang Kualitasnya bagus Karena itu sangat Berpengaruh sekali Jadi terkadang Ada pasien yang Saya mengambil Contoh pasien Yang FIF Aja ya Itu Ada Saya Versus ya Jadi Pasien saya itu Kakak beradik Dia Keduanya Melakukan IVF Nah yang satunya Karena benar-benar Takut jarum Dia Tidak mau Akupuntur Nah yang satunya Dia Berani Akupuntur Karena pengen Maksimal hasilnya Nah itu Hasilnya benar-benar Berbeda Jadi Di saat Ofum pick up Itu Kualitas Sel telur Yang dihasilkan Pada Pasien Yang melakukan Akupuntur Itu lebih Bagus Kan itu Di saat Aku pick up Kan Berapa Yang dihasilkan Disisihkan dulu Yang kualitasnya Jelek Morfologinya Jelek Tidak dimasukkan Nah itu Hasil yang Yang didapatkan Pasien yang Melakukan Akupuntur Walaupun kakak Beradik itu Hasilnya Benar-benar Signifikan Yang melakukan Akupuntur Begitu Dan finalnya Jadinya Yang tidak Melakukan akupuntur Dia hanya bisa Mempris Atau menyimpan Sel telur Sedikit Dibandingkan Dengan pasien Yang melakukan Akupuntur Seperti itu Oke Jadi Ya itu Teman-teman Kualitasnya Lebih baik Ya dok Betul Jadi mencegah Black tooth Ofumnya Bisa Sangat-sangat Bisa Membantu Bisa Mbak Maya Bisa Dijadikan Salah-satu Usahanya Mungkin Sebelum Memulai Program IVF Kembali Bisa Apa Namanya Akupuntur Terlebih dahulu Gitu Nah Untuk Mbak Dini Dini Fajriah Izin bertanya dok Boleh gak Akupuntur Setelah Diatermi Dalam satu hari Yang sama nih dok Dengan diatermi Dengan diatermi Itu Akupunturnya Untuk program hamil Apa untuk Slimming ya Nah Ini dia Soalnya begini Untuk Metode Yang Saya pelajari Akupuntur Diatermi Itu dilakukan Untuk Program hamil Tapi untuk Menyelesaikan Slimmingnya dulu Atau ngecilin Berat badan dulu Iya Gitu Jadi untuk Kasus-kasus Pasien-pasien Program hamil Yang Tidak ada Masalah Dengan berat badan Itu biasanya Antara Memakai Metode Yang hanya Menempelkan Atau menancapkan Jarum Di titik-titik Tertentu Atau Dengan Metode Yang Dengan Stimulasi Yang biasa Kita lakukan Di klinik Elisa Jadi kalau misalnya Dengan diatermi Itu kan Soalnya dia Seperti Metode Menghangatkan Ya Betul Dengan Blombang Iya Itu biasanya Dititik beratkan Untuk pasien-pasien Yang ada Permasalahan Dengan Berat badan Juga Begitu Ya Kalau begitu Nah Ini pertanyaan Dari Nur Binga Ratnasari Ijin bertanya Dr. Nindia Jika kita Mau mulai Akupuntur Apakah harus Dengan persetujuan Dari Dr. Objin Terlebih dahulu Sebelumnya Dan jika kita Datang ke Klinik Akupuntur Hanya membawa Hasil evaluasi USG Transvaginal Dan hasil Lab analisis Semen Apakah cukup Karena pasca Keguguran dengan Dr. Objin Belum menyarankan Untuk HSG Terima kasih Dr. Nindia Oke Ya makasih Pertanyaannya Sangat bagus ya Jadi Untuk Akupuntur Itu sendiri Gak apa-apa Langsung dilakukan Sebenarnya Gak apa-apa sih ya Dan untuk Hasil-hasilnya sih Untuk Transvaginal Sama analisis Perman Sebenarnya Udah cukup Sebenarnya Sebenarnya Udah cukup Cuman kalau misalnya Bisa didukung Dengan HSG Untuk melihat Patensi tubanya Itu akan lebih Bagus ya Gitu Karena metode Yang saya kerjakan Sendiri Di klinik Elisa Untuk kasus-kasus Seperti PCOS Atau kasus-kasus Dengan patensi tuba Yang tidak baik Itu titik-titik Akupunturnya Hampir-hampir sama Untuk di klinik Elisa Jadi tidak terlalu Berpengaruh sekali Kalau misalnya Hanya membawa Transvaginal Tanpa membawa HSG aja Terus kalau Misalnya Ditanya Boleh gak izin Boleh izin dulu aja Ke dokter SPOGnya Malah ada Beberapa rumah sakit Mungkin ya Sekarang yang Fokus di Program hamil FIF itu Dia kolaborasi Antara dokter Obsgene Dokter embryo Dokter Androloh Dengan dokter Akupuntur Jadi karena Banyak penelitian-penelitian Terbaru Sekarang Up to date Itu Akupuntur Bisa sangat mendukung Untuk FIF program hamil Jadi Biasanya malah Dipaketin Diminta untuk Pasien Untuk Menekan stresor Dan membantu Program FIF Untuk bisa berjalan Dengan baik Maksimal Dikombinasi Dengan akupuntur Apalagi Misalnya Itu Biasanya Program-program Awalnya Itu Dulu di Malaysia Sama Singapura Itu Pasti Dipaketin Sudahan Nah sekarang Di Indonesia Sudah mulai Seperti itu Di beberapa Rumah sakit Rumah sakit Yang dia Fokus di IVF Iya Jadi Jangan khawatir ya Teman-teman Apa Namanya Akupuntur Bukan sesuatu Yang Istilahnya Mungkin teman-teman Takut Ini Ilegal Mungkin ya Tindakan Tindakan Yang diluar Di persetujuan Dokter Gitu Jangan khawatir Ini Sifatnya Legal Gitu ya Dan Aman Jadi Pun Kalau misalnya Mau minta rekomendasi Dari dokter Objin Silahkan Gitu ya Tapi Kalau misalnya Teman-teman Mau langsung Datang aja Sendiri Dengan membawa Hasil tes Dan lain-lainnya Itu Juga Silahkan Gitu Tapi Kalau ada keraguan Mau konsultasi dulu Sama dokter Objin Juga silahkan Seperti itu Karena Biasanya juga Memang Dokter Objin Itu Mendukung ya Dokter Untuk Membantu Proses Reproduksinya Sendiri Gitu Nah Pertanyaan selanjutnya Ini Belisa Eh Ini tadi ya Tadi Dari Belisa Udah Sebenarnya Beberapa Pasien PCOS Terkena OHSS Dan kapan saja Suami harus Aku puntur Untuk pasien IVF Karena suami Aku puntur Hanya Sebulan Sekali Untuk Pelancaran Peredaran Darah Kebetulan Suami Terato Nah Tadi udah Dijawab ya Mbak Belisa Gitu Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ya dok Dok Saya Berat badan Ideal Terus Heidnya Normal juga Terus Sperma Suami Saya Kayaknya Encer Bagaimana Solusinya Dok Berarti Itu hasil Dari Wanita Normal ya Dari istri Normal ya Suaminya Encer ya Boleh diminta Untuk suami Cek analisis Sperma dulu Untuk konsultasi Ke androlog Dulu Karena mungkin Dari Tanda-tanda Encernya Sperma itu Mungkin ada Hasil Apa gitu Dari analisis Sperma Soalnya Normalnya Sperma itu Tidak terlalu Tental Dan tidak Terlalu Encer Normalnya Jadi hampir sama Seperti masa subur Pada wanita ya Jadi terkadang kan Wanita Tidak bisa membedakan Dok Maaf Itu apakah Keputihan Ataukah masa subur Kayak gitu kan ya Soalnya hampir-hampir sama Tanda-tandanya Cuman kan Beda Kalau misalnya kita Mempelajari Secara Detail Itu sebenarnya Tanda-tanda Keputihan Dan masa subur Itu sangat-sangat Berbeda Dan kalau misalnya Di hubungkan Dengan tadi Pasien menanyakan Sperma Spermanya terlalu Encer Itu mungkin Ada permasalahan Jadi bisa dicek dulu Analisis spermanya Seperti apa Iya betul Jadi teman-teman Keendrolog dulu ya Untuk Tahu sebenarnya Masalahnya apa Terus baru Solusinya Dicari Kalau tadi kan Masih menerka-nerka nih Kayaknya spermanya Encer Tapi kita belum tahu kan Apa sebenarnya Diagnosisnya Seperti apa Dari dokter Gitu Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Dok Pernahkah ada pasien Dengan azusperma Dan adakah Yang berhasil Dengan terapi Akupuntur Oke Nah ini Pertanyaan bagus Dan Ada dua Kasus terakhir Yang saya kerjakan Dan itu Sesama teman sejawat Sebenarnya Sesama dokter Jadi Dia awalnya Juga bertanya-tanya nih Tentang Akupuntur Apa bisa sih Kayak gitu Jadi yang berjuang Awal tuh Istrinya dulu tuh Karena kesibukan Suaminya Yang sesama teman sejawat Dokter Sibuk sekali Dan dia Tidak ada waktu Cuman saya Sudah Sudah dilampirkan Hasil dari suami Azo Jadi hampir Azo itu adalah Hampir tidak ada Sperma ya Yang bagus Nah itu Alhamdulillah Memberikan hasil Yang signifikan juga Jadi Pasien itu Berbeda-beda ya Impactnya Atau menerima Respon akupunturnya ya Nah kalau untuk Pasien sendiri Tadi sama Start di Paling enggak 12 kali akupuntur Memberikan hasil Yang baik Perubahan yang baik Untuk kualitas Spermanya Gitu Jadi bisa menambah Juga Menambah Menambah Jumlah Spermanya Azo kan spermanya Sedikit ya Hampir tidak ada Nah itu Bisa menambah juga Untuk Jumlah sperma Itu Alhamdulillah Berhasil loh Pasien itu Pasien alami lagi Enggak Enggak IVF Alami Itu dua pasien terakhir Temen sejawat Pasti Bahagia banget ya dok ya Iya Dan dia bahagianya Memang sebenarnya Disini banyak sekali Laki-laki yang malah takut Untuk melakukan akupuntur Jadi terkadang Baru berapa kali Sudah putus asa Putus asa Seperti itu Dan Dia happy banget Waktu itu Pasiennya Kalau enggak salah Baru melakukan 6 kali 6 sesi akupuntur Yang pertama Terus yang kedua Setelah dia berhasil Dia ngajak temennya Tuh sama Temen sejawat juga Ternyata Permasalahnya juga Sama Azo Nah yang itu Malah cuma 4 kali Akupuntur Suaminya Alhamdulillah Langsung istrinya Ngasih kabar Kalau garis 2 Alhamdulillah Jadi memang Benar-benar Salah satu Usaha yang cukup Menjanjikan gitu ya dok ya Dengan akupuntur ini Teman-teman Jangan takut Nah mungkin dok Terkait Waktu nih ya dok Kita sebenarnya udah Overtime Tapi pertanyaannya Tetap datang Gitu kan Nah temen-temen Untuk pertanyaan yang Belum bisa dijawab Nanti kita akan Wrap up Di sesi-sesi selanjutnya Gitu ya Mungkin Untuk sesi saat ini Kita Saya izin summary Sedikit ya dok ya Untuk Sesi kali ini Nah temen-temen Jadi untuk hari ini Mengenai Persiapan Program hamil Dengan akupuntur Bersama dokter Nindia Tadi sudah dipaparkan Oleh dokter Nindia Mengenai Persiapan apa saja Yang perlu dibutuhkan Yang perlu dibutuhkan Kok redandan ya Yang dibutuhkan gitu ya Teman-teman Untuk Programnya Yang pasti Teman-teman juga Harus Tadi Ada screeningnya Gitu ya Screeningnya apa aja Tadi ada Empat tuh Ada cek hormonal Wasbiotransvaginal HSG Dan tadi juga ada Cek spermanya Gitu Nah Untuk biayanya sendiri Ini mungkin Salah satu concern Teman-teman juga Biayanya sendiri itu Tidak di cover BPJS Ya teman-teman Tapi Untuk Kira Besar biayanya itu Juga tidak terlalu besar Yaitu sekitar 100 ribu Hingga 1 juta rupiah Gitu Jadi Teman-teman bisa siapin Mulai Nabung mulai dari sekarang Untuk Sesi akupuntur Gitu ya Untuk memaksimalkan Program-program Yang akan teman-teman Jalanin ke depannya Waktu yang dibutuhkan itu Sekitar 3-6 bulan Untuk Program IVF Gitu ya Untuk mempersiapkan Pindung telurnya Terus baik pun juga Spermanya Teman-teman Nah Untuk ukuran jarumnya sendiri Juga sangat kecil Jadi teman-teman Tidak perlu takut Untuk melakukan Sesi akupuntur ini Lebih kecil dari Jarum suntik Yang kemarin udah vaksin Jadi Tidak perlu takut Gitu Untuk Dietnya sendiri Tetap diet yang biasa Sesuai anjuran dokter Karena memang Tidak ada diet Khusus Dan juga Jangan lupa Stress manajemennya Ya teman-teman Nah tadi Banyak banget juga Pertanyaan Apa Teman-teman Terkait IVF Gitu ya Dengan Akupuntur Tentu saja tadi Sudah dipaparkan juga Oleh dokter Nindia Jadi Akupuntur ini Sangat membantu Gitu ya Untuk Teman-teman Sebelum Dan saat memulai Program IVF Karena Dia akan memberikan Kualitas Sel terlur yang bagus Gitu Dan juga Sperma yang bagus Buat Nantinya Melahirkan bibit-bibit Unggol Gitu Teman-teman Untuk Apa Periodenya Itu sekitar 12 kali pertemuan Gitu ya dok ya Itu udah Insya Allah Mendapatkan hasil yang Maksimal Dari 12 kali Pertemuan itu Oke Saat ini Itu aja Sesi untuk hari ini Jika masih ada pertanyaan Jangan lupa Ditaruh Di kolom Komentar Di Instagramnya Awartainihop Terus juga Teman-teman mungkin Bisa mampir Ke Instagramnya Elisaklinik Dimana tempat Dokter Nindia Praktek Gitu ya Disana juga Sering di-share Tentang Akupuntur Itu sendiri Teman-teman bisa Nanya juga Tentang akupuntur Di kolom komentarnya Elisaklinik Nanti ketemu lagi Sama dokter Nindia Iya dok ya Iya Kalau Kalian di Jogja Ataupun Solo Jangan lupa mampir Ketemu dokter Nindia Karena akupuntur Bisa dilakuin Kapan aja Jadi Lagi liburan nih Di Jogja Gitu ya Di Solo Bisa langsung ketemu Aku mau akupuntur nih Buat salah satu Persiapan Program hamil Gitu Jadi Momennya bisa dateng Kapan aja Langsung datengin Dokter Nindia Gitu Teman-teman Oke Terima kasih banyak dokter Nindia Untuk hari ini Sangat bermanfaat Banyak banget nih Pengaturan Apa ilmu-ilmu baru Hari ini Gitu ya Karena Aku sendiri juga tadinya Taunya akupuntur tuh Sesuatu treatment Yang tradisional Gitu lah ya dok Yang bisa dikatakan Tapi ternyata Banyak banget nih Manfaatnya Khususnya untuk Program hamil Apalagi tadi Sempat di sharing juga Sama dokter Nindia Untuk Program-program hamil Yang sudah berhasil Gitu ya Menambah tingkat Keberhasilannya tuh Kayaknya cukup Promising Dan Cukup Apa namanya Mind-blowing Gitu lah ya dok ya Karena Tadi treatment-treatmentnya Juga sebenarnya Membuat relax lah ya dok ya Terima kasih banyak dokter Nindia Semoga kita ketemu lagi Di sesi-sesi selanjutnya Teman-teman Jangan lupa Apa Tetap semangat Gitu ya Karena Gak ada yang gak mungkin Gitu See you di sesi-sesi Iya betul dok Dikencengin tuh teman-teman See you teman-teman Kutus asa Karena Apa namanya Teman-temannya yang lain Yang di luar sana Yang berjuang Sangat-sangat banyak ya Betul Jadi Tetap semangat Masih Banyak seribu satu jalan Menuju Roma Jadi aja Semangat Terima kasih banyak Bakhtar Nindia Sampai Sama-sama Terima kasih semua teman-teman See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa